Halo, selamat pagi sobat trader maupun investor. Hari ini gue akan membahas beberapa grup telegram. Nah, gue rasa kalian masih punya grup telegram. Buat pasti menambah analisa kalian ya. Pertanyaan adalah apakah boleh kita mempunyai grup telegram dan bagaimana supaya kita mengfilternya. Nah, hari ini gue bakal sharing pengalaman gue sendiri dan langsung aja ya gue share screen gue. Nah, anaknya begini. BTW, karena masih bisa lihat gue di atas kanan sambil gue lihat screennya ya. Oke, nah jadi gue ada jualan beberapa grup telegram. Tujuannya apa kalau grup pribadi adalah bukan ikut-ikutan, tapi membantu menfilter saham-saham yang ada. Kita ambil contoh... Oke, grup pertama dulu deh ya. Blast Trading Community. Gue juain ini mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu lah. Jadi, kalau gue ngelih grup ini, dia ada tunjukin beberapa saham yang dia rekomendasiin. Belinya di berapa, jualnya di berapa, stop lossnya berapa, dan ada juga beberapa yang benar-benar dia beli, dia tunjukin dia beli. Itu yang gue suka. Anak-anak orang cuma suruh beli-beli-beli, tapi dia sendiri nggak beli. Lepas lagi kita rugi, rugi ya kan. Pas untung, ya untung ya kan. Kalau rugi, enaknya rugi bareng-bareng. Untung enaknya ngenteng bareng-bareng. Begininya begitu kan. Nah, jadi kita lihat dulu di Blast Trading Community di grup telegram ini. Kalau kalian tertarik, boleh join. Nah, gue yang terdekat dulu aja deh. Ini tanggal 14, masih kemarin nih. Gue bikin video ini tanggal 15. Dia beli di Antam 791.50. Oke. Nah, di sini gue masukin juga ya. 790 ya. Tadi benar nggak? 791 dia beli. 791.50. Gue membantu kalian filter bagaimana caranya ya. Oke. Di situ kita lihat settingan dia. Nah, settingan dia ini nih. Antam beli 795. Cut loss-nya di 7.50. Nah, gue sini bakal masukin cut loss 7.50. Oke. Supaya apa? Supaya kalian tahu kalau kalian beli di 791.50, cut loss-nya 7.50 itu kalian minus 5.62%. Kalian siap nggak minus sebanyak itu? Oke. Berikutnya adalah berarti kan targetnya 8.65. Oke. Kita masukin ya. Targetnya 8.65. Oke. Kalau untung, untungnya itu 8.87%. Tapi kalau minus, minusnya 5.62. Nah, kalau kalian melihat seperti ini, ya kalian sebagai, apa namanya, trader, berarti kan Anda harus pasang otomatik order untuk mengantisipasi kalian punya cut loss ya. Supaya kalau rugi, ruginya nggak banyak-banyak banget. Nah, jadi tergantung kalian punya mempaskan kenderaan, misalkan mempaskan 100 rot, ya berarti untung 700.000, kalau minus, minus 144.000. Ini udah dipotong fee. Ya, potong fee apa nih? Potong fee untuk beli, ya saya karena pakai mirai atau pakai sinar rumah sekuritas, 0,00145 atau 0,0245. Ini berarti kalau dia presentasenya 0,145 persen atau 0,245 persen, ya. Kurang lebih sih, semua sama ya. Oke. Jadi, ini acuan belinya. Jadi, kalau dia tadi belinya berapa lot? Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat dia belinya tadi lumayan banyak sih. Ini blastering commodity, biasanya kalau sekali beli, dia sekitar 100-an lotan. Eh, sorry, 100 jutaan nih. Berarti kalian lihat nggak? Dia belinya 152 juta. Ya, profitnya 1 persen. Nah, tapi bukan menurut gue gini, walaupun dia rekomendasikan sama dia, kalian harus punya analisa sendiri gitu loh. Jadi, pas kalian rugi juga nggak nyesel kenapa gue beli, karena ya sesuai dengan analisa gue. Jangan ikut-ikutan doang. Nah, ini kan tanggal 14. Ya, kita lihat antem seperti apa. Oke, kita lihat antem. Btw, ini gue menggunakan aplikasi di webnya stockbit.com. Kalian tinggal pilih chatbit. Dan gue menggunakan templates yang ada sama dia, yaitu yang MACD ya. Gue hanya menggunakan MACD. Bantuannya nanti pakai parabolic star. Nah, tanggal 14. Kalian bisa lihat nih. Tanggal 14 di sini. Dia lagi turun sebenarnya. Ya, kalau lihat dari sini lagi turun. Turunnya bakal turun, abis itu mantul lagi, atau turun lagi. Nah, jadi kalau gue lihat di sini, gue kurang suka antem. Walaupun sebenarnya dia menunjukkan dia profit 14 kemarin. Karena belinya lumayan di bawah ya. Ini kan kalian bisa lihat, kalau saya di pernah tertinggi, 805 bahkan. Paling low-nya 775. Tapi dia dapatnya 791. Atau kadang-kadang orang rekomendasi saham, paling tidak menurut gue yang best recommended itu, dia menunjukkan bisa dibeli barangnya. Kadang-kadang kita nunjukin beli segini, cuman harganya udah kita nggak bisa beli. Kalau dia nunjukin barangnya, benar-benar dia bisa beli. Oke. Kedua, ya kalau kalian menurun, kita bisa lihat di sini nih. Ini mungkin mirip-mirip dengan tanggal 4 Agustus ya. Udah turun. Nah, kebetulan dia naik lagi nih. Kamu bisa lihat di sini. Nah, tapi kalau misalkan turunnya seperti ini, berarti kan ini mirip-mirip di tanggal 23 Juni juga nih. Turun, tapi benar-benar turun selanjutnya. Nah, jadi gue, kalau gue sih nggak akan berani mengambil resiko ini. Karena kalau gue lebih suka, karena gue lebih orang fundamental, Antam perusahaan bagus nggak bagus. Amos lagi naik kok, misalkan. Tapi kita mau investasi. Ya misalkan jangan menengah lah, bukan jangan panjang sekali sih Antam ini. Nanti gue ambilnya ya sesuai dengan poin yang menurut gue udah aman. Kemudian naik nih. Kalau menurut gue, gue bakal masuk di tanggal 5 Agustus. Tunggu dia naik dulu. Daripada tunggu di 4 Agustus. Karena 4 Agustus itu belum tahu dia turun atau bakal naik. Itu menurut pendapat gue aja. Kita ambil acuan yang satu lagi adalah yang gue ngomong tadi itu. Menggunakan parabolik setar. Kalau di sini memang dia lagi uptrend. Lagi uptrend. Jadi, tergantung pertimbangan. Kalau gue sih, gue nggak akan entry. Tapi dia menunjukkan kalau dia entry. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat beberapa contoh yang dia beli aja. BTW kalau ngerasa ada yang tersinggung, tersinggung dengan perkataan gue di video hari ini tentang grup telegram, silakan komen. Gue mungkin akan dilihat bagian itu. Misalkan BASER community. Gue nggak senang. Lu masukin gue dalam video ini. Please jangan. Tolong di-delay. Oke, gue nggak apa-apa. Cuman sementara di sini gue tidak menjelekan. Tapi gue juga nggak bilang grup ini kan harus join. Nggak juga ya. Cuman kita mempertimbangkan aja. Kita lanjut. Ini banyak ya. Hampir setiap hari dia mungkin ada kasih. Nah, di medek. Medek dia ada tunjukin. Dia beli juga tanggal 11. Sekarang kita lihat medek. Medek tanggal 11. Kita bisa lihat di sini. Medek, gue zoom sedikit ya. Medek tanggal 11 di sini. Oke, kita bisa lihat. Dia tunjukin beli juga di 5.20. Nah, BTW. Sebelum itu dia ada tunjukin juga kalau medek itu belinya di berapa nih. Medek by on breakout. BOB biasa yang kata nih ya. Berarti BOB, gue ambilnya yang paling rendah. Eh, paling tinggi aja deh. BOB-nya 5.45. Oke, kita belinya 5.45. Habis itu stop loss-nya 4.75. Oke, 4.75. Wow, stop loss-nya kegedean. Kalau menurut gue 13,2%. Ya, gue nggak suka stop loss-nya orang. Wah, nih. Lalu tinggi banget stop loss-nya 13,2%. Berikutnya targetnya kita ambil yang paling rendah. Jangan yang balikannya ya. Kalau buy-nya kita ambil yang tertinggi. Targetnya kita ambil yang terendah. 600. Waktunya susah jual. 600. Untungnya 9,68%. Tapi cut loss-nya 13,2%. Nggak sebanding menurut gue. Terlalu tinggi. Kalian misalkan beli 200 lot 10 juta. Ya, untungnya 11 juta. Tinggi sih 10%. Tapi minus-nya juga tinggi. 13,2%. Jadi, kalau kalian bisa sesuaiin aja. Misalkan, cut loss-nya bisa di... Oh, gue nggak mau untung. Nggak mau terlalu banyak. Gue 4,90. Ya, boleh-boleh aja. Misalkan kalian nggak mau ikutin dia. Nah, kita lihat medek dulu ya. Medek kan dia belinya tadi di... Tanggal 11. Dia dapat 5,20. Lihat nggak? Dia dapatkan rendah lebih rendah daripada yang direkomendasikan dia. Tadi 5,45 ya. Kita lihat. Dia rekomendasi tadi di... Berapa tadi? 5,20 ya. Dia dapat. 5,25. 5,25. Tapi dia dapat di 5,20. Benernya bagus ya. 5,20. Oke. Udah untung. Karena langsung naik ke 5,35. Udah untung 2,69%. Sebenarnya kalau lihat begini. Wah, udah untung 2,69%. Udah untung 3,7. Udah lumayan lah. Gitu kan. Nah, kita mulai dulu medek tanggal 11. Ya. Sampai jumpa. selamat menikmati